Halo, saya Yeni, saya adalah property checker dari MamiKos. Sekarang saya sedang berada di Kos Cipaku Permai. Yuk ikuti nomor saya kali ini. Kos Cipaku Permai, berlokasi di jalan Cipaku Permai nomor 1. Nah, hanya 100 meter dari jalan raya Setiabudi ya teman-teman. Nah, mobil bisa sampai ke kosan ini, tapi hanya sampai di depan portal. Untuk motor bisa langsung masuk ke sini teman-teman. Dekat dengan kampus UP, KUNPAS, NH, dan STP. Untuk angkot dan ojek teman-teman gak perlu takut karena deket banget hanya sekitar 20 meter dari jalan Cipaku Permai nih teman-teman. Nah, ini dia kosannya teman-teman. Oh iya, kosan ini menyatu dengan kosan Cipaku Permai untuk Putri ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa parkir di area kosan Putri ini. Kira-kira cukup 15 motor dan gratis ya. Oh iya, disini deket banget sama PVJ dan juga Ciwok teman-teman. Hanya 2 kilometer. Untuk warna nasi ada di depan sini ya teman-teman, sekitar 10 meter. Yuk langsung aja kita masuk. Nah, ketika kita masuk, sudah disuguhkan dengan tempat duduk untuk tamu, dispenser, dan juga kulkasnya teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke bagian kamarnya ya. Kosan ini adalah kosan campur ya teman-teman. Jadi untuk Pak Sutri juga bisa menyewa kosan ini. Nah, ini salah satu kamar kosong yang ada di lantai 1 ya. Nah, ukurannya kira-kira 2,75 meter x 2,75 meter. Dengan fasilitas tempat tidur berukuran single bed dan juga lemari nih teman-teman. Dan kasurnya bisa di double ya teman-teman. Jadi ada tambahan kasur. Ada jendela, meja dan kursi belajar, serta cermin nih teman-teman. Nah, untuk di lantai 1 ini, kamar mandinya berada di luar ya teman-teman. Nah, kamar mandinya dilengkapi dengan kloset jongkok, ember, gayung, dan juga keran, serta cermin teman-teman. Nah, ada fasilitas TV juga loh teman-teman. Bisa nonton TV sambil duduk-duduk di area duduk-duduk tadi ya. Nah, ini tangga menuju lantai 2-nya nih. Langsung aja kita ke lantai 2-nya ya teman-teman. Oh iya, di kosan ini tidak ada dapur bersama ya teman-teman. Jadi di lantai 2 ini langsung masuk ke area kamarnya nih teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke kamar kosong yang ada di lantai 2 ya teman-teman. Nah, di lantai 2 ini ada meja belajar dan juga kursi belajar nih teman-teman. Ada juga lemari baju dan cermin, jendela menghadap luar serta gorden, spray yang gratis dan juga kasur berukuran single bed. Nah, kita langsung aja masuk ke kamar mandinya. Kamar mandinya ada ember dan gayung, keran, serta kloset jongkok. Lalu ada shower-nya juga nih teman-teman. Nah, kamar juga dibersihkan oleh penjaga kosan ya teman-teman. Dan untuk di lantai 2, kamar mandi di dalam semua ya. Nah, itu tadi luntur saya di kos Cipak Kupermae. Jika teman-teman ingin booking kos ini, langsung saja klik tombol booking di bawah ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.